Kedatangan vaksin ini diharap dapat mempercepat program pemerintah dalam hal mempercepat vaksinasi. Kedatangan vaksin ini diharap dapat mempercepat program pemerintah dalam hal mempercepat program pemerintah dalam hal mempercepat program pemerintah. Kedatangan vaksin ini diharap dapat mempercepat program pemerintah dalam hal mempercepat vaksinasi. Vaksin yang diperuntukkan bagi 400 orang tersebut terencana untuk dosis pertama akan dilaksanakan pada 21 Juni di Tanjung Selor, sehingga diharapkan peserta yang terdiri dari anggota KADIN dan pelaku UMKM sudah melakukan persiapan. Ini bentuk perhatian dari KADIN pusat, KADIN Indonesia kepada KADIN Kalimantan Utara. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada KADIN Kalimantan Utara yang telah bersedia, biarpun vaksinnya jumlahnya tidak begitu besar, tapi KADIN Kota Tarakan masih diberikan spes beberapa untuk pengurusnya. Harapannya ini dapat membantu bagi teman-teman pelaku usaha, teman-teman pengurus KADIN yang belum mendapatkan vaksin, bisa mendapatkan vaksin dan membantu program pemerintah. Karena yang kita tahu bahwa vaksin ini tidak sesuai jumlah masyarakat yang mau divaksin dengan jumlah vaksin yang datang. Seperti itu, harapannya ini bisa bertambah lagi ke depannya. Terima kasih.